Intro Selamat sore Expo Subdate bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morwali Sampah di Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morwali, Sulawesi Tengah hingga saat ini belum teratasi dengan baik Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morwali, Sulawesi Tengah dikenal dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara Namun sangat disayangkan masih banyak sampah yang berserakan baik di depan jalan Transulawesi maupun di area pemukiman Di pinggiran jalan banyak tumbukan berbagai jenis sampah yang belum diangkut sehingga terlihat sangat tidak elok Padahal di Kecamatan Bahudopi seputar kawasan industri adalah wilayah yang padat penduduk Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LP3 dan Peningkatan Kapasitas Dines Kimpungan Hidup Daerah Kabupaten Morwali Mudar Daami dikonfirmasi mengatakan persoalan sampah di Kecamatan Bahudopi adalah menjadi tanggung jawab bersama dan harus bersinergi dalam menanganinya Mudar mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berkolaborasi dengan pihak kecamatan, pihak perusahaan, dan badan usaha milik desa atau bundes Saat ini, kata Mudar, pengelolaan sampah di Kecamatan Bahudopi masih ditangani oleh pihak badan usaha milik desa atau bundes Namun bermaksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana Pihak dinas lingkungan hidup juga mengalami kendala yang sama Yakni masih kurangnya sarana dan prasarana untuk dapat membantu penanganan sampah di Kecamatan Bahudopi Namun pada tahun 2022 mendatang, D.L.H.D. Morwali akan bekerja sama dengan sejumlah pihak Pak, untuk persoalan sampah yang sekarang ini masih menjadi masalah di Bahudopi itu seperti apa tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup? Jadi masalah sampah di Bahudopi itu memang harus ada perlu kita kerjasama dari semua pihak Tidak bisa semata di tanggung jawab di Dinas Lingkungan Hidup Karena persoalan lingkungan itu semua sebenarnya harus bersinergi kerjasama semua Baik dari pemerintah daerah, pemerintah kecematan, desa, dan perusahaan Jadi karena sampah di Bahudopi nanti itu, insya Allah kita akan kerjasama kolaborasi dengan perusahaan Kerjasama dengan perusahaan, kemudian teman-teman bundes, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Sekarang ini seperti apa penanganan sampah di sana? Kalau untuk sekarang ini, yang masih sementara berjalan sekarang ini Yaitu dari pihak bundes yang sudah mulai pengelolaan sampah ke sana Tapi itu pun lebih maksimal Karena mereka juga keterbatasan saran dan perasarana juga Kemudian dari kita juga mau ke sana, masih keterbatasan saran dan perasarana Tapi insya Allah 2022 ini, kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan ke sana Untuk bersama-sama kerjasama dengan bundes dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Bahudopi Dari Morowali, Sulawesi, Tengah, Bambang, SM, Expos Update melaporkan